Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya, oke? Seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk juda kalian ya, juda Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising untuk reading dari tanggal 18 Maret sampai dengan 24 Maret 2024. Oke? Reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disisukan saja dengan kondisimu masing-masing, ya? Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, ya? Oke, yang pertama ada kartu Strength, oke, terus The Tower, oke, Queen of Wands, 9 Coins, 7 Coins, 7 Pedang, Knight of Wands, The Sun, dan tema kalian minggu ini kartunya Ace of Wands, ya? Oke? Terus, by the way, di bawahnya ada kartu 2 Tongkat yang melembangkan rencana baru, ya? Jadi kira-kira apa rencanamu Sagittarius dalam minggu ini, ya? Jadi beberapa dari kalian bisa dikatakan mungkin lagi penuh dengan rencana, gitu, ya? Mungkin lagi mempersiapkan sebuah planning, perencanaan dalam kehidupan kalian. Misalnya mungkin lagi menyusun rencana keluarga, rencana keuangan, ya? Mungkin rencana terhadap seseorang, rencana mengenai karir, pekerjaan, dan lain-lain, ya? Jadi ada sebuah rencana yang perlu kalian susun untuk minggu ini, ya? Dan di bawahnya lihat ada kartu di Emperor yang melambangkan sebuah kendali. Jadi bisa dikatakan kalian lagi mencoba untuk mengatur ulang, ataupun mengendalikan ulang rencana tersebut, ya? Dengan kombinasi kedua kartu, nih, ya? Jadi bagi kamu yang lagi punya target, tujuan, disarankan untuk jangan buru-buru, ya? Coba gunakan waktu untuk mengatur ulang rencanamu, Sagittarius, ya? Agar apa? Agar rencana tersebut bisa berhasil ke depannya, ya? Oke, jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Aries, ya? Oke, nah di bawahnya lihat ada kartu Knight of Swords dan 10 koin. Jadi ceritanya akhir-akhir nih, beberapa dari kamu mungkin lagi punya target, nih? Target keluarga dan target keuangan. Jadi pikiranmu itu lagi fokus untuk mengejar target. Mungkin lagi ingin memperbaiki keuangan, mungkin lagi fokus dengan urusan keluarga di rumah, mungkin lagi ingin mengambil keputusan, gitu, ya? Soal keuangan dan keluarga akhir-akhir nih. Dan semuanya itu telah kamu pikirkan dengan sangat cerdas akhir-akhir nih. Knight of Swords. Mampu berpikir cerdas ketika menghadapi urusan keluarga dan keuangan, ya? Ini sudah terjadi akhir-akhir nih, ya? Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 2 tongkat aku lihat minggu ini memang ada sebuah rencana baru, strategi baru yang akan kamu kembangkan Sagittarius, ya? Sebelum melangkah maju ke depan. Dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya Ace of Wands. Ya, yang melambangkan sebuah semangat baru. Jadi secara umum bisa dikatakan sebagian besar dari kalian minggu ini memang akan mendapatkan sebuah semangat baru, ya? Gairah baru, motivasi baru untuk mengejar target apapun juga. Jadi bagi kamu yang lagi kehilangan semangat, akhir-akhir nih tenang saja semangatmu akan pulih kembali, ya? Jadi ada semangat baru untuk terus bekerja, mencari uang, ya? Semangat untuk mendekati seseorang. Mungkin lagi semangat untuk menyusun rencana tadi dua tongkat. Mungkin lagi semangat untuk mengejar sebuah tujuan, gitu ya? Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu, ya? Yang pertama kartunya Strength, The Tower, tujuh koin dan tujuh pedang. Jadi ceritanya di awal minggu beberapa dari kalian akan mencoba kembali bersabar Sagittarius, ya? Kartu Strength. Menggunakan kesabaran tinggi ketika menghadapi situasi apapun juga. Misalnya mungkin lagi sabar, ya? Ketika menghadapi seseorang. Mungkin lagi tekun sabar, ya? Ketika bekerja, ketika mencari uang, ya? Akan tetapi, entah kenapa memang pikiranmu itu lagi pikiranmu itu lagi gampang berubah. Sagittarius, ya? The Tower. Jadi mungkin ada suatu hal yang akan mengubah sudut pandangmu di awal minggu, ya? Sehingga nantinya membuat diri itu agak pelimplan jadinya, ya? Pelimplan dalam berpikir, pelimplan ketika mengambil keputusan. Ya, jadi mungkin ada perubahan cara berpikir, gitu, ya? Misalnya mungkin pemikiranmu terhadap seseorang tiba-tiba akan berubah. Pemikiranmu mengenai kondisi pekerjaan, kondisi keuangan mungkin akan berubah, gitu. Jadi ada suatu hal yang akan mengubah pikiranmu di awal minggu. Dan semuanya itu memang akan kamu hadapi dengan kesabaran tinggi. Kata strength, ya? Jadi silahkan gunakan waktu untuk mengatur ulang rencanamu. Dua tongkat, ya? Jangan buru-buru ketika mengejar sebuah target. Ya, dan ingat tema utamamu Age of Wands. Jadi tetap ada motivasi baru, semangat baru untuk mengejar tujuan, ya? Sambil merencanakan ulang semuanya. Dua tongkat di awal minggu, ya? Oke, di bawahnya lihat ada kartu 7 pedang dan 7 koin. Jadi ceritanya di awal minggu memang kartu lagi penuh dengan rencana, ya? 7 pedang dan 2 tongkat, ya? Jadi ada sebuah taktik baru, rencana baru yang akan kamu kembangkan secara diam-diam dan kamu tidak ingin orang lain tahu mengenai rencana tersebut. Dan semuanya itu memang akan kamu tinjau ulang. Ya, Sagittarius, ya? 7 koin. Menggunakan waktu sejenak untuk meninjau ulang rencanamu dengan kombinasi kedua kartu ini, ya? Jadi memang bagi kamu yang lagi punya target, disarankan jangan buru-buru, ya? Terutama di awal minggu. Gunakan waktu untuk berpikir ulang, evaluasi ulang semuanya, 7 koin, sebelum menjalankan rencana tersebut nantinya, ya? Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu Queen of Wands, 9 koin, Knight of Wands, dan The Sun. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius, ya? Oke, jadi ceritanya di akhir minggu, pikiranmu akan kembali fokus memikirkan kondisi finansial dan keuangan, 9 koin, ya? Jadi ada semangat tinggi juga, ya? Siratu Tongkat, semangat tinggi untuk mengejar target, target dalam keuangan. Misalnya mungkin lagi ingin memperbaiki keuangan, ya? Mungkin lagi memikirkan cara-cara baru untuk menghasilkan uang, ya? Mungkin lagi ingin mengambil keputusan soal keuangan di akhir minggu. Jadi pikiranmu itu lebih fokus ke dalam segi keuangan, Sagittarius. Dan memang ada semangat baru, ya? Motivasi baru dengan kartu Ace of Wands sebagai tema utama, ya? Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Sun dan Knight of Wands. Jadi artinya di akhir minggu memang ada sebuah kejelasan juga, Sagittarius, yang akan kamu dapatkan. The Sun, ya? Fakta kebenaran akan terungkap ke permukaan yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya. Ya, cukup bagus kok energinya, ya? Jadi bagi kamu yang sedang mencari kejelasan akhir-akhir ini, sepertinya kejelasan tersebut akan kamu peroleh di akhir minggu. Ya, kejelasan dari seseorang, mungkin kejelasan mengenai pekerjaan, ya, mengenai keuangan tadi, 9 koin, ya? Dan otomatis akan merasa lebih antusias jadinya Knight of Wands, ya? Merasa lebih enerjik, lebih antusias setelah mendapatkan sebuah kejelasan di akhir minggu, ya? Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke. Oke, Sagittarius, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu Temperance, terus 6 koin, 2 pedang, dan King of Wands, ya? Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya 6 koin dan Temperance, ya? Jadi bisa dikatakan minggu ini memang ada bentuk dukungan ataupun perhatian yang akan kamu terima, Sagittarius, ya? Jadi bagi kamu yang lagi merasa kesulitan, tenang saja, memang ada orang-orang yang akan datang membantu dan mendukungmu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Cukup bagus kok energinya, ya? Bagian lain, justru sebaliknya, justru kamu yang akan mencoba untuk memberikan dukungan ataupun bantuan kepada seseorang. Jadi mungkin ada seseorang yang memerlukan pertolongan dari dirimu, Sagittarius, minggu ini. Jadi disini kan itu lagi berusaha keras, ya? Untuk membantu orang tersebut, ya? Oke? Dan semuanya itu memang akan kamu hadapi dengan pelan-pelan dan lebih seimbang, ya? Temperance. Kata ini melambatkan moderasi dan keseimbangan, ya? Jadi memang ada langkah pelan-pelan untuk memberikan dukungan kepada seseorang, bisa juga terbalik energinya, justru kamu yang akan menerima, ya? Bantuan dan dukungan dalam minggu ini, ya? Cukup bagus energinya, dan kebetulan tema utamamu, Ace of Wands. Jadi tetap ada semangat baru untuk terus bekerja, mencari uang, ya? Semangat untuk menyusun planning, perencanaan tadi, dua tongkat. Jadi kira-kira apa rencanamu? Mungkin lagi mempersiapkan rencana keuangan, ya, rencana atau pindah kerja, misalnya. Mungkin rencana untuk membangun bisnis, untuk mengejar target, dan lain-lain, ya? Jadi ada sebuah rencana yang akan mulai kamu persiapkan untuk minggu ini, ya? Oke, sekarang kita lihat kisah Asmaramu. Ada kartu King of Wands dan dua pedang, ya? Jadi memang ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius, ya? Oke, jadi ceritanya minggu ini memang, entah kenapa, memang hatimu itu agak ragu-ragu, Sagittarius, ya? Dua pedang. Mungkin lagi ragu-ragu ketika menghadapi seseorang, ragu-ragu ketika ingin mengejar mengejar target cintamu masing-masing, gitu. Ya, ini berlaku untuk single-deme couple. Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin ada unsur ketidakjelasan dalam hubungan cinta tersebut nantinya, ya? Jadi coba cari dulu kejelasannya, jangan buru-buru, ya? Gunakan intuisimu, dan tetap memang ada semangat tinggi di sini. Ya, mirip dengan tema utamamu, ya? Age of Wands. Jadi memang ada motivasi besar, semangat tinggi untuk mengejar target cintamu, mungkin lagi semangat untuk PDKT, ya? Mungkin lagi semangat untuk memperbaiki hubungan cinta, dan lain-lain. Walaupun memang selain itu, kalian itu lagi agak ragu-ragu di sini. Dua pedang. Mungkin lagi ragu-ragu untuk mengambil tindakan dan keputusan dalam hubungan asmara dalam minggu ini, ya? Oke, teman-teman. Kek segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.